balik lagi di tanya bintang tamu lagi bikin konten gel melek sama digital gel pendapatan digitalmu sama pendapat tv mana lebih gede gua pernah 2 minggu berturut-turut makan sayur ngkol, brokoli, capcai, kangkung yang ijo-ijo semua gua makan kurus kagak malah mirip kuda teaser acara itu muncul di tv dan lu tau ada siapa? Ridwan Renmin dan setelah gua cari tau ternyata dia lolos tanpa casting dan berperan sebagai diri sendiri jadi orang bertawi wak biji mata lu meletak giri-giri lu susah emang ngomorong susah siap udah ngasih jempol lagi gua siap siap katanya gua gak yakin nih kata gua tekan lagi nih tut mama mau kerudung mamahnya gak usah dibawa kerudungnya aja kerudung mamahnya gak usah dibawa ya tolong ngaparin dulu ya mas komo tahan lu ya tahan lu mas komo ya iya komodo komodo iya rigen iya komodo anak pertama tuh ya iya kalo anak kedua dok komore bang ini kan mau nanya dulu question iya dia mau question iya rigen iya dani kali ini bersama rigen bisa dipanggil rakel ya kan nah rigen ini ada 5 pertanyaan oke masing-masing berapa poin masing-masing 3 poin 3 poin kalo benar kalo salah 0 kalo salah 0 kalo seri 1 kalo seri 1 berarti kalo gua bisa jawab semua dapet poinnya 15 15 oke tapi tidak ada hadiahnya tidak ada hadiahnya iya jadi ada 5 pertanyaan yang wajib iya eee lu jawab oke siap lu berhak bilang ke gua kalo pertanyaannya ini eee keberatan oke oh jangan tanya itu deh lu berhak ngomong gitu oh siap ya pertanyaan pertama rigen pilih tinggal di bima tapi jadi bisnismen atau di jakarta tapi jadi komika jakarta jadi komika atau di bima jadi bisnismen ya betul hmm jakarta jadi komika kenapa lu gak cinta sama bima bukan gak cinta sama bima kenapa eee gua karena gini pertama bini gua kan sekarang juga udah di jakarta orang jakarta keluarga di jakarta terus adek gua juga eee udah ada yang di jakarta juga nah di bima tuh kan orang tua gua nah orang tua gua tuh pensiun emang rencananya tuh pengennya ke jakarta atau ke malang gitu jadi ya gua mendingan di jakarta sebagai komika kalo misalkan ngomongin daerahnya dan juga kalo jadi bisnismen di bima tuh gua juga ngerasa bisnisnya tuh kayaknya bingung juga mau bisnis apa gitu sih kalo komika kan udah jelas gua jadi komika gitu kalo jadi komika ntar ujung-ujungnya jadi bisnismen di bima eh di jakarta juga gak jadi masalah yang penting gak di bima aja gitu kan bukan bukan ya gua jadi bisnismen di bima juga bisa gitu misalnya bukan gua jadi gak di bima gitu gua jadi bisnismen di bima bisa bisnismen di jakarta bisa kalo jadi komika kan kalo misalkan gua jadi bisnismen di bima Buat jadi komikanya susah Emang iya? Iya lah karena komunitasnya gak ada Terus juga acara juga jarang di BIMA Acara hiburan Acara hiburan paling dangdut gitu Stand up belum ada Jadi mending jadi komika di Jakarta Bisa sembari bisnis Sebenernya ini pertanyaan yang gue gak pernah tanyain Yang lu gak pernah dapet pertanyaan ini dari Youtube yang lain Gak ada kan yang tanya gini kan? Gak ada, baru lu doang Jadi kalau gue tanya lebih pilih jadi pembisnis Tapi di BIMA atau komika di Jakarta Komika di Jakarta Komika di Jakarta Iya Karena serigian tidak mau membesarkan BIMA Bukan gak membesarkan BIMA Justru gue ngasih kesempatan ke orang BIMA lainnya buat berbisnis Nanti orang BIMA ke Jakarta semua Kenapa? Kenapa? Semuanya pernah ke Jakarta dong Kok? Iya gak semua sebagian Iya Kenapa mereka ke Jakarta? Iya nanti gak ada yang ngebesarin disini Ya kan ada Udah ada Di BIMA Udah ada bagian-bagiannya sendiri Iya 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 sih Mas tenang mas ya Ini Oke Pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Iya Rigen betul atau tidak Salah satu pencapaian karir lu saat ini dipengaruhi oleh Sule Betul atau tidak? Betul Parah Kenapa? Harusnya kan Bang Panji Kan dipengaruhi oleh siapa? Oleh Sule Kalau misalkan lu tanya gini Apa Hanya Sule baru parah Iya kan? Pertanyaannya Kalau misalkan Apakah karir gue sekarang dipengaruhi oleh Sule? Ya bener Bener Berarti Bang Panji gak berpengaruh? Berpengaruh juga gitu Sule Dan Bang Panji Dan Om Deddy Dan Ari Lasso Dan juga Stand up Indo Dan juga MLI Gitu Jadi kan Kalau Enggak Gue bisa Gue bisa jawab Masih aman Enggak Enggak Gimana Gimana Gitu Iya gitu Tapi memang awal mulanya kan dari video Panji Dari video Panji Yang kompilasi Rigen Mara-Mara di Betul Betul Dari situ Dari Video Bang Panji Terus di Kolong Meja Terus itu diundang Om Deddy Diundang Kang Sule Diundang Masa Ari Lasso Baru tuh Kemana-mana Gitu Jadi Enggak Ibsi nikah Di Diundang Gue disitu Iya Diundang Ibsi nikah JG Tapi nikah Dibinjay kan Jadi gue enggak Remin juga ngundang gue Redwan Remin David juga dateng Gue dateng David Diundang Diundang David Jadi dipengaruhi sama itu juga Undangan-undangan Beberapa kondangan yang gue datengin Berarti kalau pertanyaannya Salah satu orang yang berpengaruh Terhadap karir lu Yang paling berpengaruh Kalau yang paling berpengaruh Di karir gue Panji Nyokap enggak Kan karir Emang nyokap enggak ngedoain lu Ya ngedoain Tapi kan kalau karir Yang paling berpengaruh Ya Panji Maksudnya yang Enggak bukan bang Bukan ngedoain lu Ini orang yang berpengaruh Terhadap karirnya Regen Panji Panji Iya Nyokap doain Tapi kalau misalkan Enggak ada Gue yang Sama Panji Yang Panji itu Ya mungkin Juga enggak ada Karena kan Doa dengan usaha Juga harus ada Itu usahanya Apa? Ngasih Di grup sering banget Ngasih punchline Kemarin acara natal Ngasih punchline Gitu Berarti benar pertanyaannya Iya Betul Berarti kalau misalkan Dibilang orang yang Berpengaruh terhadap karir lu Untuk karir ya Mas Panji Tapi salah satunya Yang Faktornya juga Kang Sule juga Bang Om Deddy juga Banyak makanya Gue tuh Kalau misalkan ini Yang berpengaruh Tapi kalau yang paling berpengaruh Gue harus akuin Mas Panji Dari dia ngajak gue Kebalikpapan Untuk jadi opener Terus dia ngajak gue Ke Eropa Jadi opener Dan gue tuh Gue gak tau ya Mas Panji bilang Gue adalah salah satu-satunya Opener yang disuruh milih Mau jadi opener di Jakarta Atau di Eropa Gitu Mas Panji Gue Eropa Karena gue bilang Gue Jakarta gue bikin Gue bisa bikin sendiri Gitu Gak ada kan di Youtube lainnya Gini kan? Gak ada Gak ada di lu doang nih Yang ketiga Regen lanjut Betul atau tidak Regen ini Salah satu pomika Stand up Jakbar Betul Karena banyak yang gak tau Betul Karena Ini mah Semenjak lu terikat dengan MLE Banyak orang yang tidak mengetahui Lu sebenarnya stand up Jakbar Gimana bisa diceritakan Pertama-tamanya lu Gimana Pertama-tama dimana? Di Jakbar? Iya Pertama-tama tuh Sebenarnya gue kalau bisa ditanya Awal banget tuh gue masuknya stand up PLN Stand up PLN Kampus Stand up PLN Kampus Gue stand up PLN Terus gue ada acara di Tri Sakti Waktu itu Terus itu tuh ngambil openernya tuh Dari stand up PLN Stand up Ciledug Dan stand up Jakarta Barat Gitu Nah terus Disitu gue pecah Oke Gue tuh di acara itu gue pecah Terus tiba-tiba ada ke Jakbar Jampurin Ayo open mic aja di Jakbar Gitu Terus gue dateng open mic Jakbar Dari situ baru gue akhirnya masuk Jakbar Terus Berapa tahun di Jakbar Langsung ke MLE itu Gimana prosesnya? Sebenarnya kan MLE mah bukan komunitas gitu Manajemen gitu kan Jadi Gue masih tetap di Jakbar Tapi Jadi gue gak keluar Jakbar Terus masuk MLE Tapi gue tetap di Jakbar Dan gue manajemennya Gue kerjanya di MLE Ibarat kata Gue rumahnya di Ciledug Tapi gue kerjanya di BNI Misalnya gitu Jadi bukan pindah Bukan komunitas Bukan komunitas gitu Jadi gue tetap Ininya di MLE Ya makanya banyak orang yang gak tau Sebenarnya regen ini adalah Dan ngep Jakbar Betul Karena terlalu fokus di MLE MLE kan sama kayak HHH Iya sama kayak HHH Sama kayak HHH Terus sama kayak Komika Comika Comika Juga kan ada manajemennya Terus sama kayak Bike manajemen Banyak lah manajemen-manajemen Ini stand up gitu Oke Berarti bener ya Kalau misalkan regen sebagai Anggota stand up Jakbar Betul Tahun 2000 Dari 2013 sampai sekarang 2013 Pertama masuk 2013 Berarti Suci 5 2015 ya 2015 Dua tahun stand up Langsung masuk Suci Iya Alhamdulillah Iya Banyak juga yang ini Ngebanding-bandingin lu sama Rahmet Iya anjing Di ini kan di komen Makanya gue langsung aja Ini makanya buat penontonnya juga nih Bener Nih gue kasih tau ya Gue Rahmet sama Indra itu tuh udah Temu jalannya masing-masing gitu Kalau misalkan Nih Mana nih kemarin yang bilang Regen juara yang gagal Mana Rahmet gitu Lu gak tau aja Rahmet itu dia tuh udah Dia tuh sampe Di Apa namanya Diajak sama kementerian Iya betul Kementerian Pemudahan olahraga Kemenpora Buat jadi kayak Sebenernya belum dita STM kali ya Belum dita STM Tapi dia tuh Kayak sering memberikan Sosialisasi-sosialisasi Diundang ke acara Kemenpora Terus YouTube-nya dia Itu Viewersnya tuh Selalu nembu Seratusan ribu Bahkan ada yang jutaan Dan itu sendiri Bukan kayak gue di MLI Gue di MLI tuh Masih gabung-gabung Tuh Rahmet udah gitu Terus udah bikin buku Udah bikin show Stand up Terus main beberapa film Nah si Indra Frimawan Si Indra Frimawan juga Udah punya jalannya masing-masing Indra Frimawan punya Show yang menurut gue Mewah banget Keren banget Terus dengan digital download Dengan download terbanyak Gitu Terus dia juga udah main Di beberapa Iklan juga Waktu sama Arafah Gitu Kalis Udah jadi akun Korea Udah 23 Tadi sampe mana? Ya itu Soal Suci lima Udah Semuanya udah punya Jalannya masing-masing Rejekinya masing-masing Udah 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 gue jelasin Udah gue jelasin Kau dimana Udah gue jelasin Udah jalannya masing-masing Udah Udah diem aja Gue aja Jelasin sendiri Ah Banding-bandingin Banding-bandingin Udah ada rejekinya Masing-masing Udah Enggak Bukan dia juga Yang ngomong Netizen Udah jalannya masing-masing Alhamdulillah lah Masih lama Masih lama Lama-lama Ini kan kita mau bikin Rencana sampe jam 4 Subuh Udah jam 4 Buat para netizen Yang bilang Gak ada Udah jalannya masing-masing Bener dah Jadi gak bisa Lu ini-ini Apa namanya Banding-bandingin Gue cuman keliatannya doang Di TV Ya kan Lu juga tau lah TV gimana Maksudnya Cairnya Terus duitnya gimana Jadi gak bisa Dibanding-bandingin lah Rejeki orang tuh Semua orang Menempuh proses jalannya Iya gitu Dan gue seneng banget Karena kita bertiga tuh Punya jalurnya tuh Yang menurut gue Menarik-menarik gitu Gue mungkin Dengan industri TV Rahmet dengan Youtube-nya Terus dengan anak-anak STM Si Indra dengan Prince of Mind Blowing Gitu Ya itu udah jalan-jalan Masing-masing sih Bagus tuh Jangan pernah Membanding-bandingkan Iya Jangan banding-bandingin lah Gak usah lah Next Pernah muak gak sama industri Ketika tampil Dimana-mana Terus pake baju Kemana pake baju lebah tuh Gue liat Gue pernah jadi pake baju lebah Pake di cat ijo Terus Pake baju Pendekar Gitu-gitu Sering Udah Dan gue gak muak Gue gak mau sama sekali Dan gue sebenernya seneng Fun ngejalaninnya Karena Dari dulu Gue kan emang seneng sama komedi ya Jadi gue dulu juga nonton acara komedi Terus gue gak pernah kayak Alhamdulillahnya ya Gue gak pernah ikut-ikutan tren Kayak Ngejelek-jelekin komedi ini Komedi ini gitu Ah ini mas lipstick Ah ini mas bedak-bedakan Alhamdulillah Di materi stand up gue pun Gak pernah ada gitu Makanya gue kayak Gak Gak ini Gue seneng aja gitu Karena gue dulu nonton TV Juga komedi kan kayak gitu Kita ngeliat baju aneh-aneh Dulu kayak Ajis gagap Dulu di OVJ Keluar-keluar jadi apa Terus di ini talk show Kang Sule Jadi apa Apa aja Jadi apa Makanya gue gak ada masalah Gue seneng Seneng-seneng aja Padahal sebenarnya passion gue tuh Sebenernya stand up gitu Iya Sebenernya passion gue komedi Stand up itu ada salah satu jembatan Oh iya 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 Tapi kalau misalkan dipilih Lebih pilih Bayaran sama Stand up apa Men sketch aja gitu Disuruh milih Sketch lah loh Sketch lah dong Iya dong Kenapa Gak nyiapin materi Oh gak nyiapin Tapi kan tetap kita Ini nyari lucu Iya nyari lucu Makan itu mah Spontanitas aja Terbang ya Iya itu mah Kagak maksudnya itu mah Udah spontanitas aja Terus Kalau misalkan emang mentok Ya masukin materi stand up kita Jadi gak harus Ngebadanin Kalau stand up Udah capek banget Sebelum mulai Lu kan tau Ritualnya ya Apa ritual Muntah gue Aduh pusing Tegang Kalo misalkan acara lain Seneng Cuman bedanya Kalau acara lain Udahannya ya udah Biasa Gitu Tapi kalau stand up Udahannya Pecah Wah gitu Happynya Bener-bener Ampe Wah gila Seneng banget gitu Itu sih Yang ngebedainnya Gitu Nih Nah yang terakhir nih Ini Untung gue ketemu lu Gue pengen nanya ini Ini bukan atas dasar Lu satu bendera Dengan Yang gue maksud nanti ya Kan banyak kemarin Perdebatan tentang Coki Masalah dark jokes Nah Lu sendiri Menilai Itu tuh gimana sih Kalo lu pribadi Gue tuh selalu bilang Sama Coki gini Gue tuh selalu tegur Coki Dari Dari awal tahun Yang masalah banjir Itu gue udah Gue orang gini Cok Lu terserah lu mau dark jokes Mau apa Gitu Gue gak mau jadi Gue gak mau ngejudge lu Masalah seperti itu Gitu Itu kan emang udah diri lu Tapi yang harus lu inget Lu tuh ada di satu bendera Itu MLI Nah lu juga harus ngert Di ML itu ada siapa aja Ada orang cari makan nih Cok Gue bilang gitu Ada gue Ada Rizpo Yang udah berkeluarga Ada Sari Ada ini Semua pegawai gue sebutin Yang kita cari makan disini Lu tuh sekarang jadi maskot Lu sama muslim jadi maskot Jadi ketika lu ada masalah Ya kita semua tuh bakal kena imbasnya Mau lu bilang Yaudah ini biar tanggung jawab gue Gak bisa Karena itu bakal kena aja imbasnya Gitu Jadi Orang bakal generalisir gitu Ya kayak dulu aja stand up Ada satu komik Pasti Anak stand up comedy Ternyata gini-gini kan Selalu gitu generalisir Sama MLI juga gitu kan Akhirnya kita semua kena generalisir Akhirnya ntar Susah klien Susah apa Gitu Itu Yang gue selalu bilang gitu Gue masalah pendirian gue Gue masalah dia bener atau enggak Masalah dark jokes Gue gak Gak peduli hal itu Kalau misalkan emang Dark jokes dia gue nilai Dark jokes tuh ya gak masalah gitu Tapi Ngeluarinnya salah Gitu Lu ngeluarinnya di media sosial Gitu Ya lu kalau ditongkrongan mah gak masalah Bahkan ada yang lebih parah ditongkrongan mah Di ini Dan udah ada acaranya Kenapa harus di ini-ini Kita kan udah bikinin nih Tempatnya Ada dark jokes battle Battle dark jokes Naked juga Iya ada naked comedy Tapi kalau battle dark jokes kan bener-bener Dark jokes gitu kan Emang segmennya Iya Disitu aja lu ini Maksud gue gitu Gue tuh negornya tuh gitu Kecoki Misalnya Kena apa-apa Bahkan lu sendiri bilang Cok inget Kita punya bendera namanya MELI Bukan stand up Indo ya Iya Bukan stand up Indo ya Bukan Yang kenapa karena Akhirnya sekarang tuh orang udah ngebedain Stand up Indo dengan MELI gitu Gitu ya Ya MELI yang justru berbahaya Menurut gue Stand up Indo yaudah Bahkan kan soalnya Anak-anak stand up Stand up juga maksudnya Enggak membela Coki Atau gimana gitu kan Ya kan Justru ada beberapa yang emang Negor di media sosial Cok lu salah gitu Itu kan salah satu bentuk pendirian Dari temen-temen stand up Indo Yang menolak dengan Kelakuannya Coki gitu Kepedulian kali ya Iya kepeduliannya Kepada Coki juga gitu Kalau gue sih Justru gue mikirinnya MELI Kayak Ada banyak anak-anak nih Cok gitu Karena pas dikenai bahasnya MELI MELI orang nyari duit semua coy Kalau stand up Indo kan Masih ada yang kayak Profesien Yang masih ada hobi Kerjaannya tempat lain Gitu Dan yang kena langsung tuh kita Kalau gak salah Ya koreksi gue kalau gue salah ya Kalau gak salah Waktu itu Rizpo pernah bikin Yang Dewa Komedia Tapi di cut Gara-gara waktu itu Kasus Kasus Babi Kurma Bener deh Apanya Bener kejadiannya Bener bener kejadiannya Di kota apa? Di kota Solo 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 yang kena Sebenernya yang kena tuh Solo Penolakan terhadap Coki Muslim Tapi itu lucu juga sih Acara-acara Rizpo Tapi yang ditolak tuh Coki Muslim Iya kenapa itu? Ya gak tau ya Emang ya Mungkin orang tau Ya itulah karena Coki Muslim maskot MELI Jadi ketika MELI bikin acara Mau Gak ada Itu bakalan susah Itu makanya dari gue bilang Iya bener Ingat bendera Iya Ingat kayak begituannya lah Ya sama kayak Project Pop Misalnya ada salah satu Yang bikin masalah Yang kena kan bukan penyanyi Yang kena kan Project Popnya doang Iya Bener bener Setuju Tapi kalo lu sendiri Sebenernya memahami gak sih Dark jokes tuh yang bener seperti apa Yang keliru itu seperti apa Gue pahamin pokoknya dark jokes cuma satu Jangan dikeluarin di tempat orang yang belum siap Udah Yang gue pahamin itu doang Masalah dark jokes seperti apa Dark jokes tuh udahlah Terserah lu Lu mau ngomongin apa Lu mau ngomongin apa Yang penting lu tau tempat Udah itu doang Yang gue pahamin ya Gue tau tempat Buat ngeluarin dark jokes gitu Mungkin orang ngiranya Gue mah Industri ya Apa Komedinya tuh komedi aman gitu Tapi gue kalo dark jokes gue juga Gue pernah nonton lu Juga iya gitu Dark jokes tuh juga ada gitu Cuma gue tau tempat gue ngeluarin dimana gitu Karena yang penting tau tempat Kalo gue buat dark jokes Kalo secara komedinya seperti apa Karena Gue tuh orang yang Yang sangat berpenggaraan Tenggu bahwa seni itu Gak bisa Lu batasin Oke Dalam seni tuh Mau dalam bikin jokes apa tuh Gak bisa lu batasin Lu gak boleh begini Lu gak boleh begini Gak boleh begitu Gak ada gitu Gitu sih Sama yang kayak Coki bilang Lu boleh tersinggung Tapi Kita juga berhak untuk Gak Gak apa Gak membenarkan ketersinggungan lu Tapi tersinggung lu tuh Belum tentu bener gitu Iya iya Setuju gue Gitu Lu duanya saling punya Point of view Iya gitu Makanya gue nanya ke lu Peribadi Karena lu kan Sama Coki kan Sama-sama Dina orang-sama Sementara gue kan Orang luar Nah gimana gue kan Dapat lu sendiri Gitu Iya gitu Kalau gue mah gak masalah Coki mau gimana Gue cuma negornya itu doang sih Sama Eh Cok ya lu Inget-inget lah Jangan di sembarangan gitu Jangan di twitter Atau di instagram Yang Oke lah followers itu Mungkin terbuka gitu Cuman kan ada aja Yang gak suka Ntar tiba-tiba Nge-repost Gitu Ntar dinaikin Gitu Tapi kan bukannya Jadi gak bebas Coki nya tuh Gara-gara lu gituin Apanya Kayak Lu kan bilang ke Coki kan Kan yang gue batasin Medianya Bukan Bukan ekspresi dia Bukan iya Bukan dalam berkomedinya Gue kan gak bilang Lu jangan nge-joke segini dong Cok gitu Gue bilang Lu jangan nge-joke disini dong Gitu Gitu sih kalau gue Medianya lebih di media Medianya gue lebih Karena kemarin Ke celela gitu dia Yang masalah Anak Afrika Iya Ayo itu juga Orang udah ada Di barat juga ada Orang yang bikin meme kayak begitu Yang dia minum begini Ayo itu mah sebenernya Ya itu mah emang Emang menurut gue Aneh aja sih Orang yang nyerang Sebenernya itu kan juga Konten juga Konten Kalau kita istilahnya Street jokes kan Itu kan Gitu Kalau menurut gue sih Akumulatif itu Iya Karena Coki sudah melakukan Beberapa Iya Dan ini Betul Jadi akumulatif Jadi buat temen-temen semua Tidak semata-mata Kalau misalkan Satu kaum Membuat sesuatu yang Kayaknya tidak beres nih Terus temen-temen lain Gak peduli Justru Berikian sendiri Yang satu naungan Dengan Iya Coki juga sangat ikut Khawatir kan Langsung tegor di grup Di Japri gitu Gue langsung Gue Makanya Gue tuh Pengen juga nih Ini mungkin pesen gue ya Setiap ada Masalah antar komik Atau apa gitu Kita selesainnya Justru Enaknya tuh Japri lah Kita juga punya kontak Masing-masing gitu Gak harus Wah Dinaikin dulu Merasa dihakimi Jadi yaudah Lu tegor baik-baik dulu Gue tau Makanya beberapa komik Yang emang akhirnya Negor coki secara langsung Itu coki juga cerita Gitu Nah Terakhir nih Untuk temen-temen Mli Setahu lu aja ya Kalau misalkan kita Komunitas mau ngehire Kalian Itu tuh Ngontaknya ke stand-up Indok ke lu Atau ke Mli sih Untuk kontak Untuk Lu gestar nih Di komunitas gue Kalau gue Kalau gue tuh Beberapa ada yang lewat gue Terus gue ngomong ke Mli Lewat lu Gue ngomong ke Mli Misalnya gue Ini gue ada Lagi-lagi ini Sama Tanjung Pinang Lagi ada Modil di land Ya gue ngasih tau Gue budget gue segini Tapi Dengan ini Ini-ini Gitu Ridernya gini-gini Gue ngasih tau gitu Nah terus gue tanya Sanggup apa enggak Gitu Lu sanggupnya berapa Kalau lu cuman Misalnya Gue sanggupnya segini bang Gue bantu cari yang lain Mau enggak Gue gitu biasanya Kalau harganya gak masuk Kalau harganya gak masuk Tapi kalau harganya masuk Gue Yaudah boleh nih Harganya masuk Segini-segini gitu Gue masih sering Gue acara komunitas juga Gue biasanya gitu Gue dulu Baru gue ngomong ke manajer gue Ntar gue tanggal segini Aman enggak? Aman sih gen Gue ada acara ya Ini-ini-ini Gitu Gitu Kalau gue gitu Gak tau kalau yang lain Gue pikir langsung ke Mli-nya Nanti dia yang urus Ada juga yang ke Mli-nya Mli-nya Terus ngomong ke gue Gen Ini ada tawaran dari komunitas ini Gitu Oh siap Gitu Terus gimana Lu budgetnya berapa Yaudah budget gue segini aja Soalnya beberapa Lu kalau lu ingat ya Dulu tuh Bogor bikin Bogor Jantawa Sempet gue tuh mau ngejuin nama lu Tapi karena temen-temen Bogor Ini Regen tuh Atas dasar siapa nih? Tana Vindoka? Pribadi kah? Atau Mli? Akhirnya jadi bikin Iya ya Gue bingung Makanya ketemu lu Gue langsung tanya Jadi birokrasinya gitu 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 Ya kalaupun lewat Mli Mli pasti ngasih tau Setiap job itu pasti dikonfirmasi dulu ke kita Semua mau maksudnya Ya maksudnya dia juga nanya Lu mau gak ngambil ini Lu mau gak begini Gitu pasti semuanya Mau komunitas Mau apa gitu Cuman ada special price Pastinya di komunitas Sama-sama Iya pasti ada special price gitu Oke deh Itu aja Siap Terima kasih banyak Regen Untuk Panya Bintang Tama kali ini Jadi ada Serius banget ya? Hah? Serius banget ya? Soalnya tadi udah akan diganggunya Emang anjing Emang jagel Lo ada yang mau di share gak? Apa? Bikin juga jual digital download Iya ada Bagi proposal di Comica ya? Ada di Comica Ada di Mli juga Mli juga ada Di website Mli Ya Mli bikin Terus dijual juga ke Comica Gitu Comica Comica gitu Jadi emang Dua-duanya jualan digital download Terima kasih buat teman-teman Semua yang udah nonton Terima kasih buat Regen Yang udah bersedia Mampir di Tanya Bintang Tamu Sampai ketemu Di Tantangmu Tantangmu Jangan diganti lagi Kan tadi kan kita udah meeting panjang Jadinya Tantangmu Jangan di ini Terima kasih yang udah nonton Tantangmu Gitu Terima kasih yang udah nonton Tantangmu Tanya-tanya Bintang Tamu Sampai jumpa di episode Tantangmu selanjutnya Seringjutnya Lalu bumper baru lagi juga Tantangmu bukan tantangku Tantangmu Tantangmu Tantangmu